Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Berita TVMU kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi cerdas dan mencerahkan Di antaranya Wakil Ketua Kehormatan Dewan akan beri sanksi kepada Septiano Fanto dan Fadlizon Surya Darmali meminta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi kasus penyalahgunaan dana haji Tim SMA Muhammadiyadua Sidoarjo siap mengikuti kontes robot Kementerian Komunikasi dan Informasi Bersama saya Irmalia Septiana inilah berita TVMU selengkap Pemirsa Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Unimark Girsang akan beri sanksi Septiano Fanto dan Fadlizon Pasca bertemu Donald Trump calon Presiden Amerika Serikat Unimark menilai pertemuan tersebut melanggar kode etik Kepergian Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon ke Amerika Terekam sejumlah media asing ikut dalam kampanye calon Presiden dari Partai Republik Amerika Kontan, ulah dua pimpinan legislatif ini mendapat kritikan dari banyak pihak Atas kegaduhan inilah Mahkamah Kehormatan DPR RI akan mengambil Setiano Fanto dan Fadlizon setelah mereka pulang dari Amerika Panggilan ini dilakukan oleh sejumlah anggota Dewan dari Koalisi Indonesia Hebat Karena telah melanggar kode etik Dewan Pasal 292 Peraturan DPR RI Tentang tata tertib kode etik yang menyebutkan bahwa setiap anggota harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI Junimard Girsang selaku Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan mengatakan Akan melakukan verifikasi apakah pertemuan dengan Donald Trump ini masuk dalam agenda perjalanan tugas Mengingat perjalanan keduanya guna melakukan pertemuan parlementari internasional Kita hanya mau melihat apakah di dalam perjalanan tersebut Pertemuan dengan Donald Trump itu masuk dalam acara kunjungan dan masuk dalam AA Dan menjadi bagian dari protokol air Nah kalau itu tidak masuk tentu ini menjadi bagian dari pertimbangan kami nanti Untuk melakukan verifikasi lebih lama Kalau ditanya tentang sanksi ada ringan, ada sedang, ada berat Nah terus kalau ditanya sanksi apa Ya nanti tidak akan belum putuskan Apakah ini harus kita lanjutkan Karena kita menunggu verifikasi ini Mahkamah Kehormatan Dewan juga akan memanggil badan anggaran DPR RI Untuk melihat anggaran dari mana perpanjangan lawatan para Dewan Ikut dalam konferensi pers Donald Trump ini Harina Nurohma, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta Hal berbeda disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Rejambil Hadirnya pimpinan DPR dalam Konvensi Capres Amerika Serikat Donald Trump Masih pada tahap kewajaran Dalam rangkaian kunjungan pimpinan DPR di Amerika Serikat Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon Sempat bertemu Donald Trump Di acara konferensi pers pencalonannya sebagai Presiden Amerika Serikat Menuai reaksi bagi masyarakat Indonesia Pertemuan ini di luar dari agenda yang telah tercatat Keduanya datang ke Amerika untuk menghadiri parlemen sedunia Apakah itu perlu dibentukkan atau tidak? Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Jamil Kedatangan dua pimpinan DPR itu masih pada tahap kewajaran Dan masih pada koridor karena tidak ada ajakan untuk memilih calon tersebut Jadi saya menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua DPR Wakil Ketua DPR itu masih batas kewajaran Ya tergantung bagaimana kita menikapinya Saya pikir selama itu masih dalam koridor Bahwa kemudian dia mampir sebentar dan tidak ada ajakan-ajakan Untuk memilih yang bersangkutan atau menyeru kepada kelompok tertentu Bahwa kita memberikan dukungan kepada calon tersebut Maka itu tidak menjadi masalah menurut saya Masyarakat yang berpikir negatif terkait kasus tersebut Nasir Jamil mengungkapkan tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya Yunus Priongo memberitakan dari Jakarta Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung M. Prasetyo Terkait pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidara Atau RUU KUHP Dalam rapat ini Komisi 3 meminta masukan dari Jaksa Agung Komisi 3 DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung Prasetyo Dalam paparannya Prasetyo menginginkan ada beberapa rumusan persoalan diakomodir Dalam RUU KUHP Prasetyo mengungkapkan bahwa untuk menghindari kemungkinan timnya Untuk melakukan penyimpangan atau konspirasi Serta mampu membantu percepatan pembangunan Baik di pusat maupun daerah Komisi 3 DPR RI mendukung Kejaksaan Agung Untuk menuntaskan dugaan korupsi penjualan hak tagih Badan Penyihatan Perbankan Nasional Yang melibatkan PT Victoria Sekuritas Indonesia Sebab kasus yang saat ini dalam pengembangan di Kejagung tersebut Harus tetap jalan Hal ini disampaikan anggota Komisi 3 DPR Dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul Kami mendukung langkah Jaksa Agung Dalam pengembangan kasus Jadi saya tadi tegas mengatakan Jangan takut Kan kita mau menjadikan hukum panglima Bukan kekuasaan Bukan intervensi Saya rasa itu jawabannya Ruhut juga menyampaikan Dalam sesi pandangan fraksi Meminta Jaksa Agung Prasetyo terus mengusut kasus hukum Tanpa intervensi Yunus Priyongo memberitakan dari Jakarta Pemirsa Arsul Sani Anggota Komisi 3 DPR RI Tanggapi perkembangan Undang-Undang MD3 Pas kapan pindah haluan ke pemerintah Menurut Arsul akan ada pengaruhnya Pada revisi Undang-Undang MD3 Keputusan PAN merapat ke pemerintah Berimbas pada krisis politik di DPR Banyak yang memprediksi dengan masuknya PAN Menjadi penguat parlemen untuk KIH Yang menginginkan revisi Undang-Undang MD3 Asrol Sani anggota Komisi 3 DPR RI menilai Ada pengaruh pada akumulasi dukungan revisi Undang-Undang MD3 Ketika PAN merapat ke pemerintah Sedangkan Komisi 3 belum melakukan perundingan Undang-Undang MD3 Revisi Undang-Undang MD3 diusulkan melihat rendahnya Kinerja legislasi Bisa jadi mempengaruhi Tetapi ini kan tentu memerlukan pembicaraan lebih lanjut Karena kalau menyangkut soal kepemimpinan Di tingkat DPR maupun di tingkat akad ini Bukan cuma persoalan merubah bunyi pasal Tetapi juga persoalan membuat sebuah kesepakatan politik Sedangkan dari anggota Komisi 3 lainnya Muhammad Nasir Jamil Menilai Undang-Undang MD3 tidak perlu untuk direvisi Karena akan menimbulkan kegaduhan politik yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Perlu dipikirkan oleh kekuatan-kekuatan politik di DPR hari ini adalah Bagaimana melakukan optimalisasi untuk menyelesaikan regulasi di DPR Soal posisi, soal jabatan itu justru akan menimbulkan kegaduhan baru Apalagi situasi ekonomi kita sedang carut-marut Harga-harga kebutuhan pokok itu semakin tinggi Dan itu membebani rakyat Meskipun santer terdengar Undang-Undang MD3 akan direvisi Namun fakta di lapangan belum ada pembahasan terkait wacana ini Bahkan fraksi demokrat yakin meskipun PAN di pemerintah Tapi PAN masih dalam tubuh KMP dan tidak akan ada revisi Undang-Undang MD3 Arina Nurohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta Pemirsa tetaplah bersama kami Berita TV-mu segera kembali Terima kasih telah menonton! Anda kembali bersama kami dalam Berita TV-mu Pemirsa Komisi 3 DPR RI terus panggil Kaporri sebelum bentuk Pansus Pelindo II Polemik kasus penanganan kasus Pelindo II yang berimbas penggeseran kabar es krim Budi Waseso terus bergulir Komisi 3 DPR RI turut selidiki dengan rencana pembuatan Pansus yang diusulkan anggota Komisi 3 Fraksi PDP Arsul Sani anggota Komisi 3 DPR RI menjelaskan rencana pembentukan Pansel Pelindo II masih dalam pertimbangan Komisi 3 DPR RI Arsul juga menilai pembentukan Pansel ini bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan Apa argumentasi atau alasan yang akan disampaikan oleh teman-teman yang pengusul Yang jelas Pansus itu bukan sesuatu yang heboh-hemot amat Pansus itu kan salah satu cara di mana DPR itu bisa mengimplementasikan fungsi-fungsi pengawasannya sebagai lembaga perwakilan rakyat Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 3 lainnya Muhammad Nasir Jamil Bahwa DPR RI diharapkan mampu memahami permasalahan Pelindo secara seksama Karena menyangkut wilayah keuangan yang berpotensi korupsi Kalau pimpinan DPR RI menilai pembuatan Pansus itu penting untuk mencegah kasus yang sama terulang lagi Nasir mendukung Jangan sampai Pansus Pelindo 2 ini bernasib sama dengan Pansus lainnya yang mandek di tengah jalan tanpa ada kelanjutannya Arina Nurohma, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta Mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali membacakan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penutup umum pada KPK yang merugikan negara Surya Dharma Ali menilai ganjaran penjara tidak sesuai dengan prestasi yang dibiliki Sidang Surya Dharma Ali kembali digelar di pengadilan Tipiko Rasuna Said Dengan agenda pembacaan eksepsi pribadi Surya Dharma Ali dan eksepsi tim penasehat hukum Surya Dharma Ali Dalam pembacaan nota keberatan atau eksepsi Surya Dharma Ali mengatakan ganjaran penjara yang diberikan terhadap dirinya Tidak pantas dan tidak sesuai dengan prestasi yang dimilikinya Karena yang dituduhkan KPK terhadap dirinya juga tidak terbukti hanya ada selembar potongan kiswah Surya Dharma Ali menyatakan penetapannya sebagai tersangka dalam kasus ini bermotifkan politik Ia juga mempertanyakan bagaimana mantan Menteri Perumahan Rakyat Suhar Somono Arfa Yang kini anggota Watim Pres bisa mengetahui penetapan tersangka dirinya Tiga setengah bulan sebelum diumumkan oleh KPK Selama menjabat sebagai Menteri Agama Surya Dharma Ali meraih banyak prestasi Seperti meningkatkan kualitas kenyamanan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia Terbukti dari survei Badan Pusat Statistik tahun 2010-2013 Yang meraih penghargaan dari World Hatch dan Convention London Inggris Surya Dharma Ali juga piawai mengelola keuangan haji dengan baik Terbukti dengan penyimpanan dana bagi hasil Yang menjadi sorotan dalam kasus ini Yakni Surya Dharma Ali ditetapkan KPK menjadi tersangka sekitar tanggal 22 Mei 2014 Dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi penyelenggaran ibadah haji tahun 2012-2013 Serta dugaan penyalahgunaan dana operasional menteri yang diklaim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Rizki Nurul Ilmi, Wimbo Aji memberitakan dari Jakarta Surya Dharma Ali meminta mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi saksi untuk membantu Terutama dalam partai yang berkoalisi memperlancar biaya perjalanan ibadah haji Penasehat hukum terdakwa kasus penyalahgunaan dana operasi menteri dan ibadah haji Surya Dharma Ali hamperi jemat berniat menghadirkan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi bagi kliennya Kehadiran SBY sebagai saksi dalam sidang Surya Dharma Ali dinilai penting Karena Ketua Umum Partai Demokrat dianggap tahu betul kesulitan yang dialami SDA Selama menjabat menteri agama Misalnya, pada saat mengurus panitia penyelenggaran ibadah haji Dan menyusun biaya penyelenggaran ibadah haji Dari dakwaan jaksa ini yang dinyatakan bahwa ada konspirasi atau persekongkolan Antara Pak Surya Dharma dengan anggota DPR itu kan gak benar Bagaimana bisa ada persekongkolan Kalau anggota DPR yang namanya Abdul Karding itu Ketua Komisi 8 yang kalau tidak salah dari fraksi PKB Minta 12,5 miliar tapi itu tidak dipenuhi oleh Pak Surya Dharma Itu sudah menjadi satu hubungan yang sangat tidak baik Dan kemudian Pak Surya Dharma sendiri minta Presiden SBY Untuk membantu Terutama dalam partai yang sama-sama koalisi Untuk memperlancar mengenai BPIH Makanya itulah nanti kita minta Pak SBY untuk menjadi saksi Menjelaskan bagaimana kesulitan Pak Surya Dharma pada saat itu Dalam hubungannya untuk menentukan BPIH dengan anggota DPR Hampir jemat yakin SBY memiliki jiwa kenegarawanan Untuk membantu dan akan hadir sebagai saksi yang meringankan SDA Ia mengatakan masih dalam proses untuk mendatangkan SBY sebagai saksi Rizki Nurul Ilmi, Wimbo Aji memberitakan dari Jakarta Demi meningkatkan peluang hidup di negara baru Sejumlah imigran Timur Tengah rela berganti agama Jumlah jemaat gereja meningkat tajam Kehadiran para pengungsi ini mendapat sambutan baik Dari warga Jerman Meski begitu, sebagian mereka menukar kepercayaan Dari Islam memeluk Kristen Seorang diantaranya Muhammad Ali Zunubi Setelah dibaptis, tukang kayu asal Iran ini pun Mengubah namanya menjadi Martin Cara yang sama juga dijalankan perempuan asal Iran Fesham Haidari Fesham mengaku, dirinya bertukar agama bukan persoalan keyakinan Melainkan cuma memperbesar peluang mendapatkan suaka Dan tempat tinggal layak di Jerman Apapun alasannya, kondisi ini membuat pendeta Gottfried Martin tersenyum Pasalnya konon umat Martin langsung meningkat 600 orang Padahal, sebelumnya jumlah jemaat gereja yang dipimpinnya terus merosot Hingga hanya tersisa 150 orang Jika ini benar Lantas, bagaimana negara-negara Islam menyikapinya Haruskah mereka berdiam diri menyaksikan derita saudara-saudaranya Dan membiarkan bertukar keyakinan hanya untuk bertahan hidup Entahlah Yang jelas, saat ini Jerman sedang menghadapi banjir gelombang pengungsi yang diluar dugaan Hingga akhir tahun diperkirakan 800 ribu pengungsi dari Timur Tengah Afrika dan Asia akan membanjiri Jerman Dan boleh jadi, semakin banyak pula mereka yang menjual keyakinannya Demi gandum dan makanan lainnya Tim TVMU memberitakan Informasi seputar kegiatan persyarikatan Muhammad Dia akan kami informasikan sesaat lagi untuk Anda Tetaplah di Berita TVMU Terima kasih telah menonton! Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami dalam Berita TVMU Pemirsa SMA Muhammadiyah II Sidoarjo atau SMABDA Mengikuti kontes robot tingkat nasional yang diadakan Kementerian Komunikasi dan Informasi Dalam lomba ini, tim SMABDA telah menyiapkan 3 robot yang siap diuji Yakni, kursi cerdas, skatebag, dan smart traffic light SMA Muhammadiyah II atau SMABDA Sidoarjo mengirim 3 tim dalam kontes robotik Indonesia ICT Award Atau INAIKTA ini Satu tim mengikuti kontes aplikatif SMA Dan dua tim lainnya mengikuti kontes aplikatif SMA dan mahasiswa Sejauh ini, persiapan mereka sudah 90% dan tinggal penyelesaian tahap akhir Ketua Robotik Rektor SMABDA Ahmad Habib Al-Mutawakil mengatakan Berdasarkan tema yang diusung ke Menkom Info dalam kontes INAIKTA ini Tentang pengembangan teknologi Maka tim Robotik Rektor SMABDA menyiapkan 3 robot Kursi cerdas, skatebag, dan smart traffic light Untuk kursi roda cerdas itu untuk membantu para lansia Jadi bisa dikontrol otomatis Terus juga bisa membantu penggunanya untuk berdiri Nah, kalau untuk skatebag bisa dikendalikan otomatis Jadi tinggal naik Terus akan berjalan otomatis Kemudian bisa dimodel sebagai tas kembali Yang smart traffic light itu untuk kontrol lalu lintas Jadi sistem kontrol di lalu lintas Lampu merah Jadi untuk mengurangi kemacetan Tim Robotik yang pernah menjuari kontes robotik tingkat internasional ini Berharap mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal Sebab mereka pernah menjadi juara dua dalam kontes Inaikta tahun lalu Sehingga mereka berharap akan menjadi juara pertama dalam kontes Inaikta tahun ini Guna memperkenalkan dan memberikan edukasi seputar kekuatan militer tentara nasional Indonesia Tentara nasional Indonesia atau TNI menjadi salah satu angkatan bersenjata terkuat di dunia Hal tersebut didukung oleh personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista Yang menjadi faktor militer tanah air Begitu diperhitungkan di dunia internasional Untuk itu, guna memberikan edukasi terkait persenjataan dan atribut yang digunakan tentara nasional Indonesia kepada masyarakat Sivitas Akademika Universitas Profesor Dr. Hamka yang bekerja sama dengan Komando Daerah Militer atau Kaudamjaya Jakarta Selatan Menggelar pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista Yang digelar di halaman gedung Uhamka Limau, Jakarta Selatan Pameran yang digelar selama satu hari ini dibuka oleh Wakil Rektor Uhamka Bunyamin Yang didampingi oleh Aster Kasdamjaya Jakarta Selatan, Kolonel Infantri Aruji Anwar Pembukaan tersebut ditandai dengan prosesi pemukulan gong dan pelepasan balon ke udara Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bunyamin menyampaikan apresiasinya terhadap pameran tersebut Dan mengharapkan agar pameran ini dapat memberikan wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi para mahasiswa Mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat yang tidak bisa diabaikan Apabila digandeng oleh TNI ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa Namun demikian, para mahasiswa perlu diberikan pencerahan Perlu diberikan pencerdasan Wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Sehingga para mahasiswa yang kita banggakan ke depan akan menjadi Para pelanjut pembangunan di Republik ini Dan kita akan percayakan kepada mereka Dalam pameran tersebut, sejumlah instrumen dari Sistem Pertahanan Tentara Nasional Indonesia dihadirkan Yang diantaranya dengan memperkenalkan beragam alutsista seperti tarantula, drone, tank, alat penjinak bom, dan senjata api dari berbagai jenis Selain itu, pameran ini juga tidak hanya dihususkan untuk kalangan sivitas akademika UHAMK Melainkan juga diperuntukkan bagi masyarakat umum Seperti terlihat, pameran tersebut juga diramaikan oleh siswa-siswi dari sejumlah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berada di lingkungan UHAMK Tim TV-mu memberitakan dari Jakarta Di sela acara halakos sosialisasi dan pemahaman hisap rukyat Serta kalender hijriah global, Yunahar Ilyas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan Bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 mendatang Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 Hal ini disampaikan oleh Yunahar Ilyas selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada acara halakos sosialisasi dan pemahaman hisap rukyat serta kalender hijriah global Yunahar Ilyas menghimbau kepada warga Muhammadiyah agar melaksanakan sholat Idul Adha pada tanggal tersebut Selanjutnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini meminta pemerintah untuk memberi ruang terhadap perbedaan ini Pada tanggal 13 September pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di atas ufuk hampir setengah derjat Atau 25 menit sekian detik Maka menurut Keritria Muhammadiyah, satu telah terjadi istimak, yang kedua istimak terjadi sebelum maghrib Dan yang ketiga pada saat matahari terbenam, bulan sudah berada di atas ufuk walaupun masih tipis beberapa menit Maka menurut metode Muhammadiyah, tanggal 1 Zulijahnya jatuh pada tanggal 14 September Nah dengan demikian, Idul Adha jatuh pada tanggal 23 September 2015 Tepatnya pada hari Rabu Dan Muhammad Islam, sama warga Muhammadiyah disuruhkan untuk sholat Idul Adha pada hari itu Dan puasa Arafahnya sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 22 September Dan kalau nanti berbeda dengan ketetapan pemerintah, tanggal 24, kita menghimbau kepada pemerintah untuk memberi kesempatan libur Kalau tidak libur semuanya, paling kurang memberi izin kepada warga Muhammadiyah untuk menjalankan sholat Idul Adha pada tanggal tersebut Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nila Kandi, memberitakan dari Yogyakarta Muhammadiyah tidak masalah dengan perbedaan penetapan hari Idul Kurban Dan meminta pemerintah untuk memberi ruang terhadap perbedaan Di gedung pimpinan pusat Muhammadiyah, Cik Ditiro Yogyakarta Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yuna Hari Ilyas Menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak masalah dengan perbedaan penetapan hari Idul Kurban Dan meminta pemerintah untuk memberi ruang terhadap perbedaan Muhammadiyah sudah biasa ya, sudah beberapa kali berbeda, tidak apa-apa Kita tidak mempersoalkan pemerintah yang berbeda Tapi kita cuma meminta supaya pemerintah memberi ruanglah kepada perbedaan Karena yang namanya persatuan, kesatuan nasional itu tidak harus semuanya sama Apalagi dalam masalah agama, ada otoritas sendiri yang menentukan Kalau kita di Muhammadiyah, otoritas menentukan adalah majlis tarjih dengan fatwa yang telah ditetapkan Selanjutnya, Yuna Hari Ilyas menyampaikan bahwa ketetapan Muhammadiyah sama dengan ketetapan Arab Saudi Dan kita berharap, dan ini yang lebih penting, ketetapan Idul Adam Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi Karena kepentingan kita di situ, supaya puasa Arafah bisa dilaksanakan persis pada saat jamah haji ukuf di Arafah Kalau berbeda, misalkan tanggal 24 Idul Adhanya Terus puasa Arafahnya kapan? Itu yang selalu menjadi pertanyaan Karena puasa Arafah itu terkait dengan peristiwa ukuf di Arafah Tidak sepenuhnya ditentukan oleh tanggal di negara masing-masing Asro Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi, memberitakan dari Yogyakarta Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saksikan terus berita TVMU Saya Irmalia Septiana dan Kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai jumpa, salam pencerahan dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!